Tiga hari setelah terakhir itu, beberapa kawan mahasiswa yang pada tanggal 22 Juli 1996 mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik ditangkapi. Mereka dituduh sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Pelarian mereka dari satu tempat ke tempat lain, banyak didukung oleh para kader GMKI. Hal ini menunjukkan sebuah sikap keberpihakan pada yang lemah, tertindas, dan keberanian sejati dari GMKI. Setelah peristiwa 27 Juli 1996 berturut-turut terjadi kerusuhan Situbondo tanggal 10 Oktober 1996 dan kerusuhan Tasikmalaya tanggal 26 Desember 1996. Kedua peristiwa tersebut terjadi di tengah arus kuat perlawanan terhadap Soeharto. Pada kedua peristiwa itu, GMKI ikut menurunkan tim penjari fakta bersama kawan-kawan dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda. Diinspirasi oleh dua kegiatan advokasi ini, maka pada bulan Februari 1997, dideklarasikanlah Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. Forum ini menjadi wadah berimpun dan forum komunikasi untuk merajut kebangsaan dan membangun persaudaraan sejati. Ada berbagai latar belakang di bentuknya Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia pada waktu itu. Pertama, latar belakang situasi politik. Kedua, latar belakang situasi sosial. Nah, latar belakang situasi politik pada waktu itu, kita berpikir bahwa akumulasi dari kepemimpinan rejim order baru selama 32 tahun itu akan mencapai antiklimaksnya. Dan kita mengkalkulasi pada waktu itu bahwa produk sosial politik yang ditimbulkan dari rejim otoliterian order baru, dia akan menimbulkan ledakan sosial, ledakan politik, kemudian krisis moral, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang tergabung di dalam kelompok Cipayang pada waktu itu berpikir perlu melibatkan semua komponen bangsa yang lain. Yang kita anggap bahwa kalau saja empat organisasi mahasiswa, saya katakan empat karena pada waktu itu posisi politik yang diambil oleh kawan-kawan HMI cenderung fluktuatif ya. Fluktuatif itu artinya kadang-kadang dia ikut dengan agenda politik yang diusung oleh empat komponen kelompok Cipayang yang lain yang kadang-kadang tidak ikut. Nah, kita menganggap bahwa eksklusifisme kelompok Cipayang pada waktu itu perlu dibongkar dengan melibatkan semua komponen gerakan mahasiswa yang lain yang memang waktu itu perlu dikonsolidir. Atau dalam bahasa kami itu merapatkan barisan. Nah, ledakan sosial kemudian muncul pada saat yang bersamaan, di situ Bondo, kemudian di Bondo Woso muncul konflik-konflik horizontal yang berdimensi sara, yang kemudian akumulasi dari berbagai persoalan itu kita menganggap perlunya gerakan kaum muda yang revolusioner. Nah, gerakan kaum muda yang revolusioner ini kemudian kita formulasikan dalam satu gerakan kolektif yang kita bangun, yang kita beri label kebangsaan yang terdiri dari ormas-ormas mahasiswa dengan beratai belakang sosial keagamaan, beratai belakang ideologi dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu, selain 4 ormas kelompok Cipayung, yaitu GMNI, GMKI, PMKRI, dan PMII, terlibat juga di dalamnya organisasi seperti Himpunan Keluarga Mahasiswa Buda Indonesia, kemudian KMHDI, Kesatuan Himpunan Mahasiswa Indudharma Indonesia, kemudian dari GMKI juga ada GAMKI-nya, Gerakan Angkatan Muda Kristen, dari NU itu ada Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Putra Putih Naratul Ulama, kemudian ada juga Pemuda Demokrat. Waktu itu kalau tidak salah ada 11 ormas kemahasiswaan kepemudaan yang kemudian bergabung, membentuk satu front nasional yang bernama Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. Dua latar belakang itulah yang kemudian menjadi dasar pijakan, kenapa generasi kami pada waktu itu membentuk Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. Dan dari 11 organisasi kemahasiswaan pemuda yang terlibat pada waktu itu, tokoh-tokohnya yang terlibat aktif di dalam merumuskan, kemudian mendeklarasikan Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia adalah, dari GAMKI, waktu itu Ketua Umumnya, Saudara Eduard Tanari, kemudian dilanjutkan oleh Ketua Umum berikutnya, Saudara Barita Sima Juntak, kemudian dari PMI, Ketua Umumnya, Mohamin Iskandar, yang sekarang jadi Wakil Ketua DPR RI, kemudian dilanjutkan oleh Ketua Umum berikutnya, yaitu Saudara Sayyiful Bahari Ansori, kemudian dari PMKI, waktu itu karena dia presidium kolektif ya, tapi tokohnya yang terlibat aktif waktu itu, Sekjennya, Bung Emanuel Bigo, kemudian Sebastian Salang, kemudian dari Ibnu, Ikatan Pemuda Nadatul Ulama, yaitu Saudara Ajo Ranas, Sekjen, dan Saudara Faisal Yumi, keduanya sekarang di DPR RI, Fraksi Kebangsaan Bangsa, dari IPPNU, Ikatan Putri Nadatul Ulama, yaitu Prosa, juga di DPR RI, dari Fraksi Kebangsaan Bangsa, dari Pemuda Demokrat, Ketua Umumnya, yaitu Yana Dewata, kemudian dari Ikatan, sorry, dari KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma, itu Sekjennya, Saudara Nyoman Darmana, kemudian dari Ikma Budi, menggunakan keluarga mahasiswa budi Indonesia, yaitu Saudara Agus, dan Saudara Daniel Johan, dan dari GEMENI, saya sendiri, waktu itu saya menjabat sebagai Sekretaris Jebral, Baskara, dan beberapa teman Presidium GEMENI yang lain. Itulah tokoh-tokoh yang terlibat pada waktu itu, di dalam proses merencanakan, merubuskan, dan mendeklarasikan, serta menjalankan program-program perubangsaan, yang memang waktu itu kita arahkan, kita proyeksikan, untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya problem-problem kebangsaan kita, baik itu menyakut ledakan sosial yang terjadi, ledakan ekonomi, dan ledakan politik. Dari HMI, waktu itu, sebetulnya setelah dijabat oleh Saudara Anas Ubaningrum, mereka sudah mulai cukup intens berinteraksi dengan kita, dan beberapa kali, HMI juga terlibat di dalam aktivitas forum kebangsaan waktu itu, dan kita menyebut nama HMI juga terlibat di dalam aktivitas yang kita sebut dengan istilah, kelompok Cipayung plus minus, begitu. Itulah saya kira, latar belakang, kenapa kemudian forum kebangsaan dilahirkan, dan tokoh-tokoh yang terlibat, dan saya kira, para tokoh-tokoh yang terlibat melahirkan forum kebangsaan ini, sampai saat ini, si Yogyanya masih memiliki tanggung jawab moral, untuk menjaga nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kebangsaan yang dibangun, melalui kebersamaan di dalam forum kebangsaan ini, karena situasi bulidik ke depan, mengharuskan eksistensi organisasi forum semacam kelompok, forum kebangsaan kebangsaan Indonesia ini, terus dijaga elansitas perjuangannya.